Kita akan informasi selanjutnya, seorang bocah laki-laki yang tengah bermain air hanyut terbawa arus hingga masuk ke gorong-gorong di Tanggerang, Banten. Tangis histeris tak bisa lagi di bendung keluarga Zaki. Zaki, bocah laki-laki berusia enam tahun yang sempat hilang akibat terbawa arus air, akhirnya ditemukan di rawa-rawa dalam keadaan tak bernyawa lagi. Sebelumnya, Zaki bersama dua temannya bermain banjir saat hujan deras, namun Zaki terpeleset dan masuk ke gorong-gorong yang tidak tertutup. Anak-anak pada main banjir-banjiran, di depan itu ada selokan, ternyata anak itu tidak tahu karena selokan itu tertutup dengan air. Dan akhirnya anak itu masuk ke dalam selokan itu, mengetahui anak itu perlu masuk ke selokan. Dia lapar ke orang tuanya langsung, tapi karena orang tuanya langsung lapar ke orang tuanya, orang tuanya benahin motor karena posisinya bengkelnya juga karena banjir. Jadi anak itu terseret ya bang? Terseret ke bawah arus. Warga berharap pemerintah dapat menutup lubang gorong-gorong agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Tim Liputan Kompas TV